Maafkan yang mulai, sebelum terakhir saya ada permohonan memang, saya sedikit ingin, sedikit saja, saya berkontribusi kepada negara ini 2.400 triliun Bapak setiap tahun, dan itu nanti saya jadi menterinya di atas 2.000 triliun. Jadi gak makin main-main seperti ini Bapak, maafkan saya, dan ini pernyataan dari Presiden pada 14 Agustus bulan 8 2020, tentang pernyataan ini, untuk impor dan ekspor saya naik 273,275,15 triliun. Maaf, saya perlu sampaikan ini, karena saya di media hancur Pak Pak, dan yang terakhir, Bapak yang mulia, adik-adik saya JPU yang saya cintai, saya siap dengan segalanya, mohon, saya ini pegawai negeri dari rendahan, tidak pernah ada, saya punya job lain selain saya ASN. Oleh karena itu Pak, saya mohon rekening saya, atau rekening istri dibuka Pak, saya gak bisa bayar ini-ini, sudah meninggalkan saya semua. Saya gak main-main dengan ini Pak. Oleh karena itu, mohon dipertimbangkan agar, khusus untuk hidup kami, khusus untuk membayar, barangkali ini benar-benar dapat pertimbangan kemanusiaan saja. Terima kasih Pak. Ya, itu kesempatan saudara untuk menanggapi keterangan saksi tiga orang ini ya, tapi tidak apa-apa, saudara sudah menyampaikan itu, nanti ada giliran saudara juga untuk menjelaskan pada saat saudara dipersebut sebagai terdakwa, dan kalau memang apa yang saudara sampaikan tadi, silakan saudara ajukan dalam nota pembelaan saudara, sekalian dengan bukti-bukti. Tentunya kan gitu, semuanya nanti akan kami pertimbangkan. Ya, yang mulia mungkin yang dipertegas, Ya, untuk yang permohonan, permohonan pembukaan rekening gaji, yang memang penghasilan beliau dari dulu di gaji itu, kalau apakah kami ajukan permohonan tertulis juga? Silakan nanti saudara ajukan permohonan, ya karena ini masih, sidang masih berlangsung ya, silakan nanti tentunya apa yang di, barang bukti yang disita oleh Jaksa, tentunya Jaksa harus mempertanggungjawabkan itu. Ya kan, dengan bukti-bukti tentunya kalau saudara punya bantahan terhadap apa-apa yang sudah disita oleh penduduk umum, silakan saudara buat bukti bandingan, begitu. Nanti kami akan nilai. Maksud kami yang mulia, untuk kebutuhan hidup beliau, beliau membutuhkan itu untuk kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Karena tabungan ini tabungan khusus untuk gaji, yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan apa-apa yang dituduhkan, tapi untuk kebutuhan hidup. Baik, kami ngerti. Karena ini masih berlangsung ya, persidangannya ini masih berlangsung, masih butuh pembuktian, dan kami masih membutuhkan itu sambil kami menghitung semua apa yang dituduhkan oleh penduduk umum sesuai dengan dakwaannya, kan gitu Pak. Nanti silakan kami juga memberi kesempatan saudara untuk pembelaan, saudara ajukan semua bukti-bukti yang ada untuk bukti pembanding. Nanti kami akan mempertimbangkan mana yang perlu disita dan mana yang tidak, kan tentu akan ada sesuai dengan bukti yang ada ya. Baik, seperti itu. Jadi butuh kesabaran saudara untuk mengikuti proses persidangan. Ya seperti inilah persidangan tindak-tindak korupsi ya. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.